Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Yes asik nih Temen aku lagi siap-siap mau datang kesini Kita mau bikin konten masak-masak aja ya kalian rumah ya Iya mbak Berarti itu menemunya dari chefnya kan? Menemunya dari chefnya Jadi nanti kita tinggal ngikutin Pokoknya aku udah bilang mau yang sub sub Ambil nunggu kita bobo siang dulu Oke langsung aja nih hari ini Aku seneng banget Terima kasih nih abis buka puasa Kita langsung bikin masakan yang set set Soalnya kan biasanya kalo buka puasa chef Aku tuh cuman kayak ngebatalin doang set Terus yaudah deh biar nanti Makanannya juga gak terlalu yang gimana banget Tapi dia pengen bikin masakan yang gak biasa Tapi tetep set set Oke Jadi ini aku mau ngikutin ala chef Martin Ya ini yang pakai resepnya Aku bakalan kasih Buat resepnya ini Ada dua resep kak Ada nasi mandi Nasi mandi dibikin dari rice cooker? Di rice cooker Oke terus Rice cookernya dari Philips dong Of course Ini yang model paling barunya kak Oh ini lucu ya? Lucu ya Gemes Keren gak keren Nah yang kedua kita bakal bikin ayam pangkang paprika Jadi ada rasa smoky-smoky nya Kayaknya kalo orang nih ya Kalo ngebayangin ngomong nasi biryani Nasi mandi Eh nasi mandi Itu udah kayaknya ribet aja bener gak? Bener Terus kalo mau bikin ayam pangkang Aduh ribet banget Kayaknya gue mau males gitu Iya Dan aku tuh maksudnya Dan mungkin kebanyakan ya Kalo ngebayangin rice cooker Yang ini masaknya cuman nasi Bener gak? Iya betul Ternyata ini gak Ini gak cuman nasi Ini aku pernah kebayin Bikin roti Bikin roti bener Tumis Kari ayam Tapi bener sebenernya tuh Semua ada tulisannya Cuman orang Indonesia kayak Ah yaudah lah Masih hijau Iya kan? Betul Oke aku pengen tau gimana caranya bikin nasi mandi disini Oke Eh tapi by the way makasih loh chef Sama-sama Dadakan tapi langsung dateng Wah kalo udah ada panggilan dari sini mah Langsung dateng aku pasti Untung emang gak puasa kan? Emang gak puasa Jadi pas gitu Gak apa-apa nanti insya Allah banyak pahala bangin orang puasa Aduh Langsung aja nih kita mau cobain bikin nasi mandi Dan juga ayam panggang paprika Yap Ini kalo ngeliat bumbunya kok kayaknya rudet gitu Enggak kok bener-bener simple bahan-bahannya juga subset Jadi ini semua bahan cuma tinggal cemplung Bener Bener Aku siapin sedikit ya Oke coba dikasih tau dulu ini Nah yang pastinya dong kalo kita mau bikin nasi mandi Aku pakenya disini yang long grain yang panjang Berasnya ya Enggak ini masih yang biasa Jadi jasmine rice ya Bukan jasmine rice Nah kak Gigi boleh ini masukin aja Semuanya Masukin aja semuanya Nah iya sih tapi kalo keliatan bumbunya tuh Aduh cepet banget Kalo ngeliat bumbunya tuh kayaknya ribet banget ya Tapi nih kalo pake Philips digital rice cooker 5000 series HD 4539 Ini tuh rice cooker terbaru dari Philips Betul Aku juga udah pake sih sebenernya Tapi biasanya ya itu dia Kalo kita mah gak mau puyang Mau puyang bener Ya udah lah rice cooker masaknya cuma masak nasi doang Iya Gak kepikiran juga nasi yang aneh-aneh gitu Kalo resepnya dari Chef ini pasti jadinya pulen banget nih Selain dari resepnya juga sebenernya Mbak Gigi ya Kalo kita pake Philips rice cooker HD 4539 ini Semuanya tinggal cemplung terus juga Nasinya ini nanti itu ada tingkat pulennya Jadi ini juga namanya rice cooker may pulen Biasanya kita panggilnya Lucu ya Ada namanya Iya Jadi kita bisa tau tingkatnya itu kematangannya Bisa pulen Pulen banget Bisa kering juga Oh iya Soalnya kan orang Indonesia tuh ada juga yang suka makannya keras Betul Yang kering itu biasanya untuk clay pot Ada juga yang perak Perak itu buat kalo misalnya nasi goreng Nasi goreng Tapi kan mau berapa nasi kayak orang Padang gitu Sukanya gak suka yang pulen Gak suka yang pulen Tapi ada juga yang sukanya yang pulen Atau buat anak-anak biar bisa sharing di satu rice cooker Biasanya bikinnya agak pulen banget Betul, yang pulen banget biasanya Agak lembut banget gitu Kayak sushi rice Ya Nah ini kita bikinnya nanti yang pulen biasa Oke Oke ini aku masukin Ini apa nih bawang putih Bawang putihnya kita pakai 3 siung Ini udah aku cincang ya Sama tadi kayaknya ada apa? Jahe Jahe, jahenya kita pakai disini satu ruas Ukurannya 3 cm Oke kita masukin aja Tinggal cembrung Nah oke Karena ini gampang banget ya Mbak Gigi Jadi aku challenge ya Semuanya tinggal cembrung aja Bener Bener Oke Mbak Gigi Tinggal masukin aja Itu ada kapulaga Ini Kapulaganya yang pakai 5 5 5 5 butir Jadi nanti aroma nasi mandinya itu ada aromatik juga Betul Tapi mungkin sesuai selera Sesuai selera Yang suka yang nyentrong banget nih mungkin bisa ditambahin Bisa Terus? Ada bunga lawang Berapa? 3, terus cengkehnya juga 3 Ini star anis kan? Betul, star anis 3 Ini ada cengkehnya juga Ada cengkehnya juga Ini hati-hati ya guys Kalau ke gigit Next Masukin juga disitu ada kismis Lihat kan? Kalau suka tambahin Kalau nggak suka Biasanya kalau nasi mandinya itu ada kayak Kacang-kacangannya juga Betul, bisa ditambahin juga Kayak kacang mede itu juga boleh Iya Next, tambahin juga Itu ada kayu manis Kayu manisnya Kita pakai disini Kurang lebih 4 cm ya Tambahin garam Garamnya kurang lebih nih ya Satu setengah sendok teh Satu Sendok teh ya Pakai kaldu jamur juga boleh Kira-kira yang bagi gigi Next Untuk dapetin warnanya Kita pakai kunyit Kunyitnya pakai satu sendok teh Tapi tergantung ya Mungkin kalau suka kuning banget Yes Atau misalnya Nggak suka kuning-kuning Takut misalnya giginya Pakai vinil mungkin Iya Biar dia nggak kuning banget ya Tambahin ketumbar Segini? Ya cukup Oke Nah terakhir Tinggal kita tambahin Minyak samin Biar ada aroma gurihnya Terus juga Ini bukan mentega biasa? Bukan Ini minyak samin Minyak samin Minyak samin Atau ghee Oh gituin minyak samin Minyak samin itu clarified butter Oke Terus kita masukkan air Air Nggak perlu pakai bros gitu nggak? Nggak usah Air biasa aja Ini 600 ml air Tapi ini bener loh Ini praktis banget ya Nggak cepet-cepet Not even harus diaduk-aduk ya Nggak perlu diaduk-aduk Biarin aja Ya jadi Sudah tutup aja nih Yes Tapi iya sih Aku tuh memang kalau selama pakai ini Aku tuh nggak worry Nasinya tuh nggak bakal mateng gitu Karena teknologi tuh udah janggih banget kan Dan memang bener-bener tuh Apa ya Matengnya bener-bener Panasnya tuh sampai ke setiap butir nasinya Betul Ini yakin banget udah mateng dan pulen Makanya namanya apa tadi? Maipulen Oh Maipulen Ya Maipulen maksudnya Maipulen namanya Betul Oke terus kita pencet yang mana ini Karena digital sebenarnya Jadi saat-saat tinggal pencet-pencet ya Betul Dan ini ada 18 preset menu Oh gitu Kan kadang-kadang kita suka bingung Aduh ini kira-kira berapa menit gitu Nanti kematengan Atau nanti kurang mateng Paling kesel tuh kita udah lapar buka Ternyata belum mateng Iya Kesel Karena nggak ada timernya Kalau ini ada timernya Pencet yang mana? Jadi tinggal dipilih aja Disini kan ada banyak banget tuh Ya ada 18 preset menu Terus Kita pilih disini yang nasi putih Karena kita bikin nasinya Nasi putih Bawah ini Betul Oke terus Pilih dulu Nah ini ada tingkatannya Tingkatan pulennya Ada 1 sampai 4 Kita pilih yang 2 Oh level Terus yang level 1 Bisa 3 Bisa 3 Level 4 4 itu pulen banget? 4 itu yang agak keras Oh ini 2 normal Normal Yang pertama yang pulen banget Oke ini Kita mencet Lagi? Lagi Teng Nah Canggih kan? Suaranya juga Terdengar sangat mewah Pat pul 2 menit Tapi memang yang aku suka Pake alat Daripada dipake kompor Kayak alat air fryer Alat cooker Itu tuh bisa ditinggal-tinggal Betul Nggak akan gosong Nggak akan over cook Nggak akan gimana-gimana Kayak air fryer juga Ya udah kalau sambil ngapa-ngapain Itu bisa ditinggal kerja Ditinggal macam-macam gitu Apalagi kita punya air fryer yang ini canggih banget Nanti bisa masaknya pake HP Hah? Bisa pake HP nanti Kita coba ya Masak Bener Kita bikin ayamnya pake HP Berarti kalau misalnya Masak menu buka Sahur tuh nggak perlu repot-repot Bisa pake timer juga nggak? Bisa pake timer Bisa banget Oh bener Berarti kalau sahur Kita masukin aja Dari malam mau tidur masukin Betul Terus nanti di set gitu misalnya Jam 2 gitu Masak jam 2 gitu Dia masak sendiri Masak sendiri Cool man Gimana sih? Oke ini sambil nunggu ini Kita bikin apa lagi nih? Kita bakalan bikin ayamnya nih Oke Tapi ini ada daging? Ada daging nanti buat yang sahur Oke Ini sekarang boleh Pake sarang tangan ya Boleh Supaya nggak kotor Karena kita akan meremas-remas ayam Wow Chef aku mau nanya Ya Masakan apa Yang mungkin paling tidak terpikirkan orang lain Yang pake Philips rice cooker ini? Aku pernah buat roti sobek Sama pernah bikin cheesecake juga Japanese cheesecake yang fluffy kayak gitu Ya Hasilnya fluffy Di rice cooker Di rice cooker Jadulnya aja rice cooker Tapi bikinnya yang lain Itu ajaib gitu Itu beneran bisa loh Jadi hasilnya bener-bener fluffy banget Terus rotinya juga empuk Dan resepnya kalian bisa langsung cek juga di aplikasinya Nutri Coba coba Ini gimana nih? Kalau yang itu Ini ayamnya ayam kecil ya? Ayamnya ukurannya 1 kg Nah Nambah gigi Nambah disini minyak dulu Kira-kira sampai melumuri semua lah ya? Kurang lebih 5 sendok makan Terus tambahin garam Sama kaldu jamur Next Paprika Paprikanya pake paprika powder 1 sendok makan Masukin aja semuanya Ini tuh orang tuh kadang suka salah kaprah ya Orang bilang tuh paprika tuh bakal pedas Tapi itu sebenernya enggak Itu tuh kayak menambahkan gurih-gurih gitu ya Betul Karena ada aroma smoky nya juga Terus pedasnya sebenernya enggak yang kayak cabai bubuk Enggak kayak lada gitu Enggak kayak lada juga Enggak kayak lada ini enggak satu banget gitu Betul Next tambahin juga Ini ada jinten Ya jintennya Segini Ya cukup Black peppernya juga Tapi biasanya tuh jinten itu Menurut aku ya Enggak untuk semua orang Jadi itu tergantung selera Tergantung selera Bisa diganti apa? Karena ini baunya tuh bener-bener yang bau kayak Rempah banget Rempah banget Kalau jintennya enggak suka Bisa diganti dengan ketumbar Lebih ke Indonesia kalau Pake ketumbar Jadi ayam ketumbar ya Yes Nah tambahin juga Merica bubuk Terus oregano nya juga 1 sendok teh Kayu manisnya juga 1 sendok teh Ini Terakhir Biji pala bubuk Oke Udah tinggal diremas-remas Oke Ini dia The fun part Yes Ayam tuh Raffi tuh Suami aku tuh suka banget Ayam Terus ayamnya juga ini Beda lagi lebih Berempah Berempah Terus enak gitu ya Dan nanti ada nasi mandinya juga nih Pasti suka deh Hmm Nah kalau udah kecampur Tinggal kita keluarin Ini aku enggak mau meninggalkan ini Jadi aku Gitu-gituin lagi Karena ini Ya enaknya disini gitu ya Bumbu-bumbu ini kan Oke ini berarti ayam yang udah dimarinasi Ini aku masak pake Philips Air Fryer Smart Connected Ini HD 9280 Ini ya Uh Ini enak banget ya Aku yang Kalau lagi sibuk itu bisa masak Tidak handphone ya Chef Hmm Oke kita coba ya Ini di aplikasinya tuh banyak banget Sebenarnya resep-resepnya Ini kalian semua juga bisa nih Ngecek resepnya Chef Martin di aplikasi Nutri U by Philips Ini cari aja nih kita bisa cari nih Ini Oh ini Ayam panggang paprika by Chef Martin Prajani Tuh jadi lengkap banget tuh Caranya masaknya dari mana Bahan-bahannya juga Waktunya berapa bahan-bahannya Berapa porsi Terus sampai nilai gizinya juga ada ya Sampai ada nilai gizinya betul Nah tinggal bisa kirim pengaturan nih Tinggal dipencet ini Jadi ini kita masukin dulu Masukin dulu Ini Udah Tinggal pencet ini kan Kirim pengaturan ini Betul Nah Tinggal tarik yang bawah mbak Mulai memasak Nah Udah deh Jadi tinggal Koneksiin airfryernya ke handphone Terus tinggal cari menunya Terus tinggal ikutin Masukin bahan-bahannya Terus tinggal pencet ya Ini sambil nunggu lagi Kita masak apa nih Chef Ini masih banyak bahan-bahan Ini sebenarnya aku bakalan bikin Untuk resep sahur nanti Kita bakalan bikin Sob Iga Hah Pakai apa nih? Pakai Philips Rice Cooker ini Berarti nunggu ini matang dulu ya Nunggu ini matang dulu Kayaknya bentar lagi juga matang Oke Ini bau-baunya Udah enak banget Ini tinggal 15 stik lagi Bener-bener ini bulan puasa ini Pakai Philips Masaknya semua jadi sunset Pokoknya mantap Bahkan kayaknya buat sehari-hari Gak usah bulan puasa aja Kayaknya aku lanjut terus Mau nyari masakan juga gampang ya Mbak Gigi Iya nih 3,2,1 Ini juga udah matang ya Ini udah matang Ini udah keep warm Ini aku juga misalnya Kalau misalnya lagi dimana gitu Bisa tau nih notifikasinya tuh Masak selesai Masak selesai Dan ini tadi kalau misalnya dilihat di ini Itu bisa dijeda juga Bisa dijeda Itu kalau misalnya kita lagi ngapain Dijeda dulu Bisa di pause dulu Nanti biar matangnya Biar dada akan hangat gitu Itu juga bisa ya Dan ini bisa keep warm juga ya Ini udah keep warm Coba kita buka yang ini dulu Kita buka dulu ya Taraaa Nah Ini berarti ini-ini bisa diangkut juga Bisa diangkat aja Biar ke makan Betul Tapi gak apa-apa ini kita aduk dulu nih Oh my god Aduh pulen banget Tuh pulen kan Bener-bener Ada juga Kadang-kadang kalau pulen tuh Ada juga yang terlalu pulen Jadinya Apa ya Pecah-peca gitu nasinya Ini bener-bener perfect Di setiap butiran ya Nasinya itu pulennya sama semuanya Terus juga tercampur rata Dan ini Mbak Kalau misalnya Mbak lihat ya Ini bagian inner potnya ini Ini yang Philips rice cooker ini Ini punya teknologi yang canggih banget Terus dia awetnya tuh 8 kali Karena dia menggunakan Disini tuh bahannya namanya bakuhan seki Ini bener loh Soalnya ya Aku tuh sadar ya beberapa kali tuh Kita tuh Dalam hidup tuh pasti Setahun tuh berapa kali Ganti rice cooker Ntar tiba-tiba jadi kerak Jadi intip tau gak intip Iya Jadi dia ada bergerak-gerak gitu ya Iya Baru makan sebentar udah jadi kerak Baru makan sebentar udah basi Iya Jadi insya Allah ini akan lebih tahan lama ya Lebih tahan lama Ini gak sering-sering Bikin nasinya jadi awet Jadi budgetnya bisa dibikin buat masak yang lain gitu Oke Ini udah jadi Ini wangi banget Ini wangi banget Terus kita bukainnya juga ya Boleh Oke Oh my god Udah jadi Tuh Ini buat yang pengen masak Maksudnya pengen makan pilihan yang lebih sehat Air fryer tuh harus banget deh punya di rumah kamu Harus banget Irit minyak Baju juga bersih gak Kena percikan-percikan minyak semuanya udah Sat-sat banget Sat-sat banget Nanti kita cek juga ini ayam ini udah mateng apa belum Karena ayam itu tidak boleh tidak mateng Betul Harus fully cook Gak bisa yang setengah mateng tuh gak bisa Dan pastinya ini bakalan mateng merata Aku jamin Dan tetep juicy ya Tetep juicy Aromanya berempah Ya dalamnya jadi kering gitu kan Terutama air fryer Gak semua air fryer bisa bikin itu jadi juicy gitu Nah kalau mau lihat juga nih mbak Di bagian bawahnya sini Lemaknya juga akan hilang Akan turun di bawahnya Oh iya bener Tuh Kita plating Aku plating dulu ya Kita coba ya Lihat ya Ini aku jamin cuma Philips air fryer Yang matangnya sekali masak Matangnya pasti merata nih ya Kita potong bagian pahanya Tuh Langsungnya lho ketek gitu Langsung empuk kelihatannya juga ya Masih juicy Terus dagingnya juga berempah sampai ke dalam Oh my god Ini aku bakalan potong bagian Persendian daging pahanya Aduh Tuh Bener-bener mateng kan Mateng Tuh kalau misalnya kita lihat Bagian dalamnya bener-bener mateng semua nih Mbak Gigi Dan ibu-ibu semuanya Hmm Nah Tinggal kita pas Karena sini Hmm 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 Nah Tuh Daging dedenya juga mateng Dada tuh biasanya suka gak mateng Karena tebel ya Betul ini juga mateng sempurna Ini kalau nih masalah Aduh aku ini kan sebenarnya gede banget ya Hmm Maksudnya kayak kita yaudah deh Kita mau masak ayam yang lebih gede Matengnya juga sama Sama Kapasitasnya juga gede Jadi bisa sampai Satu ekor ayam yang ukurannya satu setengah kilo juga buat Ya bisa yang gede gitu loh Langsung kayak apa ayam kakun ya Ayam kakun gede banget Hehehe Ini tinggal di plating sedikit aja Nah oke nih Aku kayaknya gak mau ganggu yang itu Aku mau langsung dari Langsung dari rice cookernya nih Langsung dari rice cookernya nih Coba ya Hmm 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 Terus ayamnya kita cobain yang ini nih Itu yang lagi potong Cobain ya Silahkan Ini kan bagi gede masak tadi semuanya Hmm Masaknya gimana? Hmm Hmm Ayamnya mateng sempurna Lembut tetap juicy Ui Nasinya pulen banget gak? Pulen banget Hmm 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 Enak Enak banget ya Keluarga pasti suka dong Dengan masak ini Ini Raffi pasti suka banget Ayamnya rempahnya keluar Terus juga nasinya Tadi kita nasi mandinya juga Pasti ada rempahnya dan juga pulen Dan ini Gak terlalu ada yang nasi mandi itu yang terlalu Strong Ini enggak Enggak, aman ya Aman Oke Ini kan buat ini Kita memakan nih, bentar lagi semuanya dimakan Hmm Ini buat sahur nih gimana nih Chef Oke, aku mau tukar dulu ya Nah ini buat sahur nih Buat sahur Nah ini kita mau masak Soap Iga Soap Iga Ini aku mau ngingetin juga nih buat Semuanya Kita tuh kadang-kadang beneran loh Chef Kita tuh suka gak sadar kalau memang Namanya rice cooker Memang namanya rice cooker Buat masak nasi Tapi ternyata Menunya itu sebenarnya banyak Banyak Enggak hanya untuk makan masak nasi doang Ini disini ada 18 pilihan ya Kukus Kukus Terus masak lambat Alias slow cook Roti, kue bolu Tumis Numis aja bisa Numis, gak pakai tangan ya Cuma disini Bisa numis kan gini kan Iya Ini ada kari ayam Nasi clay pot Nasi goreng Nasi kuning Terus nasi yakiniku Nasi sushi Nasi merah Nasi putih Masak cepat Ada bubur Sup Dan juga semur Menghangatkan 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 Biasanya rice cooker itu Itu pakai bahasa Inggris Keder semuanya Ini pakai bahasa Indonesia Jadi no Bingung-bingung Kelet Betul Karena kita sekarang mau bikin yang sop Iga ini Kita pakenya yang slow cook ya Tapi sop sebenarnya ada ya Ada Tapi karena ini mungkin pakai Iga Jadi bener-bener harus bener-bener Empuk banget Betul Jadi pakenya slow cook ya Slow cook Nah ini biasanya aku slow cook Masak buat apa dulu Waktu Rayanza Bayi Aku masih bayi banget buat Bikin empasi Hmm Pakainya slow cook Ini jadi bisa untuk empasi juga Bisa Oke Bagi ini sama Bubur bisa bikin bubur Ini kita bakalan Cemplung-ceplung aja Oke gak masalah Pertama Dagingnya dulu Ini berapa banyak nih Ini aku pakenya kurang lebih Satu kilo Nah biasanya nih ya Kalau misalnya Kita udah Pakai Alat yang canggih banget Dagingnya masih mahal-mahal Bener gak? Bener Pakai daging yang Biasa aja Itu udah Enak gitu Oke Oke Ini aku tambahin ya Oke Oh air langsung Airnya sama Ini kurang lebih 1,6 liter Oke Iya 1,6 liter Oke ini bawang putih Bawang putih sama jahe Masukkan Masukkan Gak perlu dicincang-cincang lagi Gak perlu dicincang-cincang Terus ada kapulaga Berapa? Kapulaganya kita pakai 5 juga 4,5 Sama star anis Dan juga cengkehnya 3,3 Sisa 2,5 gak apa-apa ya Gak apa-apa 3,1,2,3 Oke Itu kita pakai biji pala Biji palanya Setengah sen oktay aja Segini Cukup Terus tambahkan garam Ini lada juga ya Lada juga pakai Segini Boleh cukup Setengah sendok teh Tambahkan 3 garam Garamnya kurang lebih Karena kita bikin sop Pakainya 1,5 sendok teh Tapi ini balik lagi sesuai selera ya Betul Kalau misalnya kurang garam Boleh ditambahkan lagi ya Gini Kita tambahkan kaldu jamur juga Suka-suka aku Sip Terakhir tambahkan daun bawang Oke Ini sebenarnya kalau misalnya mau dimasukkan sayur-sayuran kayak yang seluruh itu kayak wortel Itu juga bisa Atau mau pakai onion utuh Bener-bener rasanya Atau mau pakai kaldu juga ya Boleh nambahin kaldu juga boleh Bisa ampurin kolagen gitu Kaldu itu juga jadinya lebih mantap Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita buat sahur Masaknya semuanya juga tinggal cemplung Nanti pas lagi sahurnya juga tinggal dimakan aja udah Bisa keep warm ya soalnya Soalnya kita tetap keep warm nantinya Ini pokoknya buat yang mau nunggu Ini kita sambil nunggu Ini aku mau kasih tau juga nih buat ibu-ibu yang mau sama-sama aku Dan pastinya pengen saset kan Selamat Ramadan Atau ya pengen aja beli produknya Philips Dari mulai ini nih Philips Digital Rice Cooker HD 4539 yang ini nih auto-pullen Atau misalnya mau juga nih Philips Air Fryer Smart Connected HD 9280 Atau ya pengen juga produk-produk lainnya Langsung aja di elektronik toko-toko elektronik terdekat juga ada Di waktu itu aku pernah liat nih Ini juga ada nih di supermarket yang gede Itu juga ada e-commerce lengkap Ini nih aku kasih link buat kalian belanja alat-alat dapur Philips Ini di description box ya Nah ini langsung aja mau belanja Langsung belanja supaya bisa sat-sat selama Ramadan bersama Philips Langsung sekarang pesen kalau bisa nyampe hari ini juga supaya kalian bisa sat-sat selama Ramadan Teman-teman juga boleh loh menikuk resepnya dengan cara kalian langsung aja download ke aplikasinya Nutriu by Philips Dan rekuk ya resepnya dari Mbak Gigi Chef, ini aku sebenarnya ada juga nih banyak nih produk-produk dari Philips, aku tuh mau bagi-bagi Temenin dong Boleh? Aku tuh mau bagi-bagi di Styl Rice Cooker HD 4515 dan juga Philips Air Fryer HD 9200 Kosong-kosong Yang bakal dikasih itu yang low watt Oh gitu nih Yes Buat anak-anak kosan Yes, buat anak-anak kosan ini pasti cocok banget karena wattnya cuma 800 watt Hah? No jeglek-jeglek ya? Nggak akan jeglek-jeglek Dan juga nih yang mau bagi-bagi ini harganya juga lebih affordable ya Jadi nanti yang aku bagi ini anak-anak kantor mungkin yang di rumah juga ada alam ya Jadi ada sus juga Itu juga jadinya lebih affordable dan juga irit listrik ya Pastinya irit listrik Yaudah sebentar aku ganti baju sambil nunggu ini kita bagi-bagi Oke siap Oke nih aku tadi abis kotor ganti baju sekarang kita mau bagi-bagi nih bareng sama chef nih Yes, kita mau bagi-bagi Tapi banyak banget nih Ada air fryer Rice Cooker lucu banget warnanya pink Ini aku dipake juga nih yang air fryer ini nih Yang ini low watt Ada yang low watt Ada juga yang ini buat yang 4000 series Tapi kalo misalnya dikasih cuma-cuma kayaknya nggak seru deh kayaknya gimana kalo kita manggil Lala, Merry, Om Merry Ya Mbak Atau Mbak Atau Mbak Udah kenal belum sama chef Salam kenal Lala Lala Kenal aku Ini gini aja deh, mending panggil yang lebih rame Kita bagi-baginya harus challenge Nah layan Jul 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 Sini Jul Duduk sini Duduk sini Nisha Sini sama mama Yaudah nggak bisa diim ampun deh anak ini Duduk 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 Pingsan dong Pingsan Kenal juga belum Duduk 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 Kira-kira siapa Oh Siapa yang bisa bikin Renzo ketawa coba panggil? Nanti dikasih hadiah Kalau anak-anak kantor mau panggil Ya Sebanyak ini aja ya Ya Nah aku mau bagiin ini rice cooker dari Philips dan juga air fire dari Philips nih Langsung panggil anak-anak Hei Mbak Gigi 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 Udah ajaib out Dia nggak bikin ketawa dia bikin nangis Iya Ajaib out Ajaib out Ajaib out Ajaib out Ajaib out Ajaib out Oke sekarang Siapa yang bisa bikin Renzo ketawa Akan mendapatkan hediah dari Philips Ada rice cooker Ada juga air fryer Om aja ya om aja ya Belum ada yang ketawa Abur nih Belum ada yang ketawa Roda roda bis berputar Berputar Pake bahasa Inggris Gagal 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 Lanjut Jalat-jalat! Ambil! Omeri boleh ambil? Aku pikirnya dalam pinggong Seb dong yang ngasihin, Seb Aduh, aduh, aduh Aku sedikit di mata ya, Seb Oh, Seb, awas Bener Terima kasih, Filip Ya Allah, terima kasih banget ini buat masak di saat buka puasa dan saut Wuuuh Enza! Siapa lagi Lala? Oke Tetet 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 Lala bentak juga Lala pilih Lala mau yang pink Pink Aduh, berat ya, Shay Terima kasih, Seb Supaya kamu tambah sehat badannya Terima kasih, Bu Satu, satu rice cooker sendiri setiap hari Terima kasih Lanjut Terima kasih, Filip Siapa? Ponia Ponia Ayo, 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 Ayo Ayo, Ayo, Ayo Engkau ngini Kodi Banding M Mau, mau Mau, mau katanya Mau, mau, mau Mau, mau, mau Mau, mau Mau, mau Senyumnya dulu, boleh senyumnya mana Senyumnya Jogetannya mana, jogetannya Jogetannya Mau, mau, olmay Mau, doang 不多 Oh iya Hmm, ayo Mau begini 2 Mau di gendong Ya boleh deh, kalau di gendong berhasil Ambil 1 Coba pilih rakyatnya mau yang mana buat empuk mau yang mana Lanjut 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 siapa lagi Siapa lagi ayo Luthi Luthi Gak mau Mana Dennis bisa ga Sekarang Dennis Denny yang pengen kamera Om Buden Om Buden Ayo kita bareng bareng biar dapet semua Buat kita ya 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 Sabur Sabur Nangis Ada nyamuk Ada nyamuk Ada nyamuk Ada nyamuk Oh nyamuk Nyamuk Mana nyamuk Mana nyamuk Suspili Air fryer atau rice cooker Rest cooker Rest cooker Rest cooker Awan aku dapat dirusul Cari ya Rayanza ya Ada nyamuk Ada nyamuk Ada nyamuk Oke ini kayaknya Rayanza udah mulai rewel Jadi nanti kita lanjutin bagi-baginya Tenang aja Nanti bakal dibagiin semuanya ya Nanti sabar Makasih ya Shafir udah tonton saya Sampai-sampai Udah bantuin tadi Makasih banyak loh Nih Udah nih nanti disimpen dulu Nanti gue bagiin tenang Ini rezekinya Rezeki kalian Tenang pasti akan dibagikan Thank you Thank you Thank you Thank you Makasih 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 Terima kasih.